Iklannya bisa mendapatkan ROAS mencapai 14,75 kali lipat Artinya, kalau kamu menganggarkan 10 juta Berarti itu bisa menjadi 14 juta sekian Padahal, ini itu tidak pakai interest alias dikosongkan Ya, ini adalah hasil iklannya Salah satu klien aku yang konsultasi Buktinya apa? Baru munggu ini, coba interestnya dikosongin mas Hasilnya, Masya Allah, atas izin Allah Luar biasa Ya, jadi ini bukan omong kosong, bukan canggam doang Ya, oleh karena itu di video ini aku akan jelasin Kok bisa interestnya kosong Tapi tetap bisa mencapai target yang diinginkan Terus nantinya aku mau menjelaskan juga logikanya seperti apa Nah, kalau udah paham Nantinya kita mau lebih ngefokuskan usaha kita itu ke hal-hal yang lebih penting Aja Ya, nah Apa itu yang lebih penting aja? Tentunya bukan seperti Mas Tahu Bagabur di luar sana Karena ini adalah Facebook Ads Anti-Dugun Series Oke, simak aja selengkapnya di episode terbaru kali ini Supaya ingat kamu nggak build gate list Let's go, kita mulai Halo guys, seperti biasa Buat kalian yang baru pertama kali lihat muka aku Aku adalah Fusik Konsultan Facebook Instagram Ads Ya Kalau teman-teman baru pertama kali lihat aku Silahkan bisa cekidot dulu Video-video sebelumnya Barangkali ada yang butuh kalian pelajari Kalau kalian punya duit yang lebih Nah, bisa juga beli Anti-Dugun Series yang versi premium ini Cocoknya buat kalian yang sudah menjalankan ikan conversion Dan mau ngulik di luar dashboard Pasti kamu sudah pernah mengakses Instagram Yes Kenapa contohnya pake Instagram mas Nggak pake Facebook Dah kuno Facebook ya Menurut aku sih ya Oke, kalian mengakses Instagram Pasti ketika kalian mengakses Instagram Apa yang kalian interaksi Yang kalian lihat, yang kalian nyanyol di HP gitu kan Ya, itu adalah suatu postingan Ya, postingan itu dari Akun A, B, C, dan sebagainya ya Katakanlah postingan akun A Yes, misalnya itu Selain postingan A Apa yang kalian lihat juga Itu adalah iklan Ya Iklan A, misalnya gitu Ya Terus juga ya itu mungkin kalian Mengunjungi suatu website Yang muncul di Instagram Baik Munculnya kalian cek Dari profile Instagram Ataupun dari iklan juga Ya, jadi mengunjungi Website Mengunjungi Website Sorry, terus-terusnya amburadulis rapopo Website B, misalnya Oke Ya Dari aktivitas ini Ya Apa yang terjadi Nah, ini Ini persisakan pengamatan aku Misal, kalian yang pertama tadi ya Lihat postingan akun A Ya, pasti kalian akan mendapat apa? Postingan yang serupa Dan kalau kalian mengamati juga Setelah kalian Mengikuti Nge-like atau postingan akun A tadi Dapat Postingan yang serupa Kalian akan mendapatkan Iklan yang serupa Bener ya? Iya, bener lah Iklan serupa Yes, seperti itu Sama juga Ketika kalian Ngiklat iklan A Nah, lihat iklan A ini ya Seringkali kita Bukan kita ya Aku lah contohnya ya Belum nyelesain iklannya Cuma sebetulnya Selihat mungkin Sekian detik gitu ya Lebih dari 3 detik Itu pun nanti juga Akan mendapat iklan yang Serupa Ya Begitu Terus Nah, mengunjungi website Nah, nanti juga akan dapat iklan Serupa Ataupun postingan yang Serupa Nah, terus ini ya Lucunya ya Ketika aku itu Dikasih link Websitenya Klien aku Ketika mereka konsultasi Dan bahkan Ketika mereka sudah Menjalankan suatu Adset Yang dimana Adsetnya itu Interestnya itu Kosong Kosong itu Tidak diisi sama sekali ya Berarti ya Ntar coba tak Cariin contohnya Di dashboard gitu Contohnya maksudnya Kosong Tidak diisi sama sekali Kecuali mungkin Umur ataupun gender Lucunya Setelah aku mengunjungi Iklannya dia Walaupun dia itu kosongan Aku tetap bisa dapat Iklannya dia Disini Kenapa? Ya, karena aku mengunjungi Websitenya dia Jadi bisa diibatkan Kayak Kena retargeting Ketika kalian aku Tidak melakukan retargeting Jadi teman-teman Berdasarkan pengamatan aku Ya Dari Aktivitas Yang kita lakukan Di Sosmet ini Ya kan Itulah yang menjadi Parameternya Meta Nah Ya Ini adalah Parameter Si Meta Parameter apa? Oh Kamu itu sedang Suka sama Suatu topik Oh kamu sedang suka sama Suatu hal Jadi Walaupun gak pake interest pun Ya Sama aja Seperti ini Nah Kabar buruknya adalah Postingan itu kan Ada banyak sekali Bermunculan Kontan iklan juga Bermunculan Ya kan Nah Kalau kamu cuma sekedar Ngelik dashboard doang Ya Iklan kamu gak akan Jadi winning Penawaran kamu juga Gak akan jadi winning Karena Ya kamu harus Bertarung di Ini tadi semua Nah Kita lanjut di Bagian yang kedua Setelah kita tahu Bahwa ternyata Ya gak pake interest pun Juga bisa kena Gitu kan Nah Buktinya di Tadi Di awal ya Testimonyan dari klien aku Dan sebenarnya Itu kan baru satu Sebenarnya ada banyak yang lain juga Tapi ya Ntar videonya kepanjangan Tentang Dari situ kita memahami bahwa Oh Berarti kita Seharusnya jangan terlalu fokus ke Dashboard Dashboard itu oke Penting Ya Dalam tetatan Agar ketika testing nanti Hasil outputnya itu Valid Berarti butuh advertiser yang Gak kayak dukun Oleh karena itu Disini aku punya semacam Kayak bagan Di bagan ini kalian bisa lihat Ada manusia Ada produk Ada branding Dan ada marketing Nah marketing ini Termasuk di Meta Ads tersebut Kenapa marketing disini Kok malah justru Semakin Lebih kecil Nah Itu yang akan Kita bahas disini ya guys Semoga 10 menit Cukuplah ya Oke Yang pertama Itu adalah Bagian yang paling Krusial Itu adalah Manusia Dengan melihat Dan seringkali ya Produk yang oke Itu juga Hasil Manifestasi dari Si manusianya ini Nah jadi mungkin disini Bapak-bapak Ibu-ibu Atau Pak Bos Bu Bos Bu Bos Di luar sana yang Mungkin perusahaannya Sedang gak oke Nah mungkin Faktor manusianya itu Yang gak oke Tapi disini aku bukan Seorang Entrepreneur yang Sukses gitu ya Tidak ya Saya adalah seorang Konsultan Facebook Instagram Ads Balik ke situ lagi Berikutnya adalah Produk Produk ya Semakin Produknya ini Diterima baik Oleh market Maksudnya Produknya memang Punya value Jadi Kita gak perlu Mengadang-adakan Fake marketing Produknya udah diterima oleh Si market Bener-bener dibutuhkan Maka nanti Branding dan marketingnya Akan semakin mudah Contoh Di klien yang Di awal tadi Memberikan testimoni Kenapa dia kok Bisa menjadi Hasilnya bagus Setelah melakukan Rombak Dia kan juga Rombak konta niklar Sudah pakai Interest yang kosong itu Kenapa bisa bagus Ya karena Produknya itu Memang dia Bagus Permintaannya ada Dan besar Itulah kenapa Setelah dirombak Konta niklarnya Dia pakai Kosongan Bisa produknya Terjual Lebih banyak Itu ya Berikutnya adalah Branding Nah Misal teman-teman itu Produknya bagus Tapi Tampilannya Belgedes Terlihat tidak Menyakinkan Tidak profesional Tidak kayak Real business Orang menjadi Kurang percaya Untuk melakukan Transaksi ke Kalian Jadi branding Harap diperhatikan Juga Oleh karena itu Sosmed Harap Dikerjain ya Jangan kayak Kuburan Sosmednya Berikutnya adalah Nah Marketing itu sendiri ya Jadi Biaya marketing Itu sangat Bisa ditekan Nominalnya Ketika Ya Seminimalnya Banget lah Dari produknya Itu memang Di pasaran gigit Dan Kalau bisa Pesaingnya itu sedikit Atau mungkin Baru kamu yang ada Nah Marketingnya Itu nanti Bisa menjadi Minim ya Contoh Ada seorang klien Tapi aku rahasiakan Produknya Dia itu menjual Suatu produk Solusi Yang di Indonesia Itu memang Sudah ada permintaannya Tapi Pada saat Pada saat Dia konsultasi Itu yang Main disitu Itu belum Ya bisa diuntung jari lah Nah ketika dia Tak beresin Teknisnya Tak beresin Kontanikalnya Nah Penjualannya Bisa jauh lebih bagus Ada juga klien aku Yang jualan produk Solusi Sorry Produk fashion Sepatu Ya pernah Dia tak Interview Ternyata Sepatu model Yang dia jual itu Baru pertama kali Yang dia jual Maksudnya Dia itu yang Baru pertama kali jual Walaupun Setarnya Belgedes Tapi penjualannya Itu bagus Jadi marketingnya Tidak terlalu Ngoyor Nah Dengan semua kombinasi itu Jadilah cuan Ketika Ngiklan Jadi Ngiklan Itu bukan proses yang Ujuk-ujuk Mak bedunduk Atau bahasa Indonesia itu Tiba-tiba langsung menjadi Profit anda Kayak gitu Jadi kalau kalian Lihat e-course Ataupun Mas Kagu Balgabul Bilang Dapet penghasilan sekian Dari Facebook Ads Itu gak jadi advertiser ya Tapi nyatanya Semua itu dipengaruhi oleh Beberapa hal yang sudah Aku jelaskan tadi As always guys Kalau kalian Merasa Butuh Aku memberikan insight Pada kamu Nge-braddle dashboard kamu Memberikan masukan Silahkan bisa Daftar konsultasi ya Linknya ada di bawah Ketika video ini dibuat Itu sudah berkurang Slotnya Menjadi 6 Karena availability-nya kan 7 dan Harganya sudah naik Jadi di Fusik Beneran harganya naik Khusus untuk Yang memenuhi syarat aja Kalau gak memenuhi Udah skip aja ya Jangan maksa Please Itu menyebalkan Oke gitu aja Untuk video kali ini As always May we always Live in prosperity This is Fusik Signing off Bye-bye Jangan lupa like